Hai guys selamat datang lagi di channel Pangeran Gaming mantep ya mantep lah Oke jadi teman-temanku semuanya di video hari ini aku hanya sedikit membahas lagi ya membahas soal level 60 dan juga aura aura ya efek aura gitu ya Nah kita bisa lihat disini teman-teman aku sedang memancing ya dan ini benar-benar sangat menyedihkan sebab aku mancing ini dari tadi ya ini ya kalau kalian bisa lihat umpan aku sekarang masih ada 468 tadi dari 600-an kalau kalian nggak percaya kalian bisa lihat disini nah seperti itu teman-teman jadi aku ngapain mancing ya aku sebenarnya mau nyari ikan koi teman-teman aku mau nyari ikan koi untuk menyelesaikan misi ini teman-teman nah ini teman-teman berhasil menangkap 5 ikan koi teman-teman aku baru dapat 4 ya teman-teman dan ini sangat susah banget ya boy ini ikan koi susah banget dapatnya nih dan sini karena ada ikan rari muncul ya jadi aku mancing disini tapi nggak nongol-nongol gitu loh lihat yang aku dapat dari tadi hanya beginian doang nih sampah semua jadi kayaknya aku mau pindah dulu nih bentar ya sebelum kita bahas aku mau pindah lokasi dulu nih biar lebih mantul nih ya kita pindah ke Eastland Kisiri aja oke guys mendarat dengan sempurna ya kita langsung mancing aja jadi kalau misalnya teman-teman kalian semua ada yang bertanya kenapa umpan ikan aku ini banyak banget ya ini tadinya aku tuh beli disini teman-teman nah aku belinya disini teman-teman ya nih tadi itu aku punya si mendal ini ya mendali ini aku punya 1700an jadi aku beli semua ya sebenarnya sih harusnya aku beli semacam begini ya bahan-bahan untuk mengupgrade equip atau lain-lainnya cuman aku pengen ngejar 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 apapun lah gitu ya jadi makanya aku beli umpan ikan disini dan satunya umpan ini itu tiga tiga buah atau hanya tiga master imendal ya dan aku punya 1700 itu dapatnya 500an apa ayah 500an dan aku membelinya juga di disini ya di merchant ya nah disini ya mana tadi nah disini teman-teman seperti biasa ya kita membeli disini seharga 5.100.000 ya itu habis uang aku ya dan sekarang sangat miskin ya oke jadi pertama-tama aku mau ngebahas ini teman-teman level dulu lah ya kita akan ngebahas level dulu nah semakin tinggi ini level semakin berat teman-teman jadi kalau kita lihat adventure disini ya nah ini buat teman-teman yang menanyakan soal XP lihat di mana atau setiap hari itu berapa berapa banyak XP yang bisa kita dapatin atau batas XP yang kita dapatin kalian bisa lihat disini ya di adventure atau petualangan kalian bisa klik terus disini ada terus tulisan tersedia hari ini ya nah ini dia itu semakin tinggi level semakin tinggi juga penampungan XP setiap harinya gitu loh ya jadi sekarang aku level 59 ya 59 dan disini aku hanya bisa menampung 2,950 ya 2,9 jutaan itu XP nya 2.950.000 XP hanya bisa segitu teman-teman dan XP aku baru aduh dikit banget ya teman-teman ya kalau kita lihat rank 60 ini sangat berat teman-teman kalau menuju ke rank 60 kalian bisa lihat disini ya sekarang semuanya mentoknya di level 59 teman-teman mungkin besok atau lusa baru bisa ke level 60 kenapa ya karena untuk setiap harinya ini XP kita kurang banyak teman-teman jadi nggak bisa cepat level 60 teman-teman mana tadi ya XP total XP nya berapa ya aku nggak tahu cek dimana sih ya total XP ya pokoknya ya seperti itu ya teman-teman ya jadi kalau kalian bisa lihat XP aku disitu masih secuil gitu kecil jadi ini mungkin butuhin 2 atau 3 hari lagi ya baru bisa level 60 teman-teman dan ini sangat berat ya jadi buat kalian yang level di bawah 59 tuh bersabar aja kalau mau naik ke level 60 karena memang agak berat disini ya bukan salah dari kalian tapi memang kenyataannya memang berat jadi harus bersabar untuk bisa naik ke level 60 teman-teman nah sekarang aku mau ngebahas soal ini teman-teman aura ya kalau kalian bisa lihat karakter aku disini tuh kan ada aura-aura yang bulatan biru gitu ya nah auranya itu dapetnya dari mana nih kalau kalian sering lihat orang lain pakai sebenarnya ini semua orang bisa didapetin hanya asal kalian rajin aja gitu ya jadi ini itu dapetinnya dari ancient teman-teman nah ancient ini teman-teman ya jadi kalau kalian buka disini kalian bisa lihat ya ada ancient resonance ya ancient resonance itu level 425 punya aku ya nah jadi kita harus itu kita harus menempuh kalau nggak salah 420 untuk bisa mendapatkan aura biru ini teman-teman ini aura ini lumayan keren ya keren banget ini auranya ini di level di point ancient 420 teman-teman terus kalau kalian ke bawahnya ini ini makin makin gede ya makin mantep ini auranya ini kita coba lihat yang kedua ya nah ini teman-teman ini membutuhkan 600 poin ya 600 poin untuk mendapatkan efek yang warna ungu ini teman-teman ini keren banget nih kalau nomor tiga itu 800 teman-teman nah ini harus kita harus mengencan 800 poin ya ini sebenarnya berat banget nih 800 nih terus yang nomor empatnya ini paling keren nih wuh api-api gitu coy gila loh auranya loh keren banget ini seribu seribu poin ancient ya Nah seribu poin ancient jadi bagaimana nih cara cepet buat dapetin aura-aura kayak gitu pertama kalian perlu mengencan ini dulu teman-teman kalian ancient ini sampai ke level 2 untuk yang membuka aura pertama warna biru ya Nah jadikan ini aku ancient nih ini udah make semua di apa poin kedua atau status kedua ini buat ancient ini buat status kedua untuk membuka auranya tapi kalau kalian udah buka semua ini masih kurang ini kalau nggak salah kalau udah kebuka semuanya 405 teman-teman jadi kalian harus mengencan 15 kali lagi untuk mendapatkan aura birunya teman-teman nah jadi kalau kalian lihat di sini aku belang-belang nih senjatanya hanya sampai lima poin nah ini lima poin semua ini jadi kemarin aku mengejar disini temen-temen ini berat nih karena kita membutuhkan banyak sekali si ancient game level 3 ini teman-teman dan dapetinnya ini juga lumayan berat kenapa ya oke guys kita lanjut lagi ya dikarenakan tadi pada aja jadi kita stop dulu sebentar so kita lanjut lagi jadi sekarang bentar tapi ya aku mau ke tempat pemancingan dulu guys oke mantap langsung di sini oke jadi tadi lanjut sampai kemana ya tadi nah ini ya temen-temen ya jadi aku langsung aja jadi game level 1 ini bisa kita upgrade kedua ketiga keempat gitu ya caranya tuh jadi perbuahnya ya jadi setiap 4 buah game level 1 ini bisa menjadi 1 buah game level 2 temen-temen kalian bisa baca di sini ya gunakan peratatan di bawah ini 4 level 1 batu berkat dapat dibuat menjadi 1 level 2 batu berkat jadi setiap 4 buah level 1 game ini bisa di ancient level 2 dan level 2 ini setiap dia 4 buah 4 level 2 blessing stone dapat mensintesis 1 level 3 blessing stone jadi kayak 4 jadi 1 4 jadi 1 gitu ya nggak salah ya jadi kalau misalnya kalian pengen banyak atau pengen cepet jadi si purify ini apa ancient ini jadi kalian harus sabar ya kalau kalian punya batu ini jangan dijual temen-temen karena ini ini memang memang mahal ya harganya ya ini kemarin aku membeli satu buah ya kalau kita lihat Hai kemarin nah ini teman-teman aku beli satu buahnya itu 12.000 temen-temen sebenarnya ini memang sangat menguntungkan cuman rugi di kita kalau kita mau pakai nanti temen-temen ya jadi jangan dijual kalau ancient game level 4 ini kita bisa lihat satu bisnya 32.000 mahal sekali level 5 juga ada ini ya enggak tahu berapa harganya ini mungkin 50ribuan ya jadi kalau ada ancient game tuh jangan dijual aja simpen aja buat kita ancient sendiri temen-temen eh lalu apalagi ya jadi seperti itu ya teman-teman cara untuk mendapatkan biar cepat mendapatkan si aura-aura kasih ini ya nah jadi mendapatkan aura-aura ini hanya dengan cara meng-upgrade ya kalian bisa lihat di bawahnya akan ada efek ancient 425 per 420 jadi setiap udah 420 kalian mendapatkan aura-aura biru 600 seperti yang tadi lah yang aku bilang oke lah nggak perlu dibahas lah ya Nah jadi aku mau sedikit ngerecok jadi mau sedikit ngerecok ya teman-teman ya ngerecok apa yang recok jadi mau sedikit ngebahas soal pertanyaan teman-teman kita yang komen di video katanya kira-kira pet atau spirit apa aja yang cocok untuk setiap job nah ini ini sebelumnya aku minta maaf nih teman-teman bukan enggak mau ngebahas ya dikarenakan disini aku juga pet aku juga biasa aja gitu loh kayaknya enggak enggak terlalu wow gitu lah jadi aku juga bingung si Archer pakai pet apa yang cocok swordman pakai pet apa yang cocok atau magi pakai pet apa yang cocok aku agak bingung disini sih terserah kalian aja sih sebenarnya terkecuali kalau kalian udah juga punya pet yang level tinggi yang epic gitu atau di atasnya lagi yang legend ya apa bagaimana itu nah itu mungkin sangat berguna gitu ya sangat membantu ya sedangkan aku disini aja aku mau Archer mau healer juga aku pakainya sama ya kalau kalian lihat disini skill aku aku pakainya ini teman-teman teman-teman nah kalau yang ini kan dia dapet presai ya dapet defense ya dapet presai lah istilahnya ini dari si kura-kura teman-teman nah kalau yang ini dia itu ngelock jadi apa namanya nge akar-akar skill akar itu keluar dan ngelock musuh gitu teman-teman ya jadi yang aku pakai ini kenapa aku pakai yang ini ini alasanya karena membuat dia musuh itu nggak bisa terlalu banyak bergerak jadi saat pvp itu kita sedikit leluasa untuk nge-hit dia teman-teman dan yang ini aku pakai presai ini ya untuk biar nggak terlalu sakit ya jadi itu kayak darah putihnya gitu jadi kalau di hit darah putihnya dulu berkurang gitu teman-teman sebenarnya aku juga bingung-bingung disini karena aku belum sampai disini juga ya belum ngebahas disini juga ya kalau untuk pet aku sendiri aku hanya punya begini doang teman-teman nah begini doang nih kalian bisa lihat ini pet aku nih bukan juga pet yang bagus bagaimana ya ini semuanya juga hasil nangkap gitu loh ini nangkap nangkap ini tangkap sih semua si rata-rata si hoki-hoki aja sih temennya jadi aku belum 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 mampu atau belum bisa untuk membahas soal itu ya temen-temen ya kalau jadi aku minta maaf sebelumnya temen-temen semuanya minta maaf banget ya Oke jadi mungkin videonya sampai disini dulu aja temen-temennya sedikit saja pembahasan di video kali ini mudah-mudahan video ini sedikit bermanfaat kita lihat lagi nanti kalau ada yang memang bisa dibahas kita bahas lagi temen-temen ya dan aku minta maaf buat yang lainnya kalau misalnya aku ada salah kata-kata salah pembahasan ataupun apapun aku minta maaf bukan karena sengaja atau tahu itu ya karena ya gimana ya istilahnya aku belajar juga ya belajar cari tahu kalau mungkin memang ini berguna ya aku jelasin kalau memang enggak terlalu berguna ya aku enggak berani jelasin gitu loh ya elah jadi menurut videonya sampai disini dulu aja thanks for watching buat kalian semuanya terima kasih banyak aku panger nengiming langsung mengundurkan diri dari game ini see you the next video guys bye bye